Halo, 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 halo... Halo... Hei... Bisa juga akhirnya... Akhirnya ya... Gue baru kelihat Cancuteers lagi di tahun 2020 Dan ternyata... Ya... Unik aja gitu sih ya... kabarnya sendiri gimana deh kesibukan sama pandemi untuk buat Cangcuter Alhamdulillah pandemi-pandemi kita kemarin mengisi kegiatan bikin apa ya live streaming regular kita setiap hari Sabtu di YouTube namanya suka-suka The Cangcuter disitu ngebahas semua tentang The Cangcuter kita juga ada live online disitu terus juga ada beberapa event virtual online eh virtual online virtual concert saudara-saudara terus sama ya ini kita promosi buat album terbaru kita yang loyalis langsung mungkin ke ini kali ya ke album terbaru dari Cangcuters judulnya loyalis betul nah itu tuh coba ceritain nih Cangcuters nih tentang tentang apa sebenarnya album loyalis soalnya gue kira awalnya album barunya tuh bakal ini apa namanya mencoba sukses kembali jilid dua gue kira gitu ya tuh judulnya gitu itu judulnya kalau beda banget ya loyalis jadi artinya apa tuh balik tadi balik loyalis ini sebetulnya album terakhir dari trilogi konsep trilogi album yang kita bikin ini kita ngomongin tentang musiknya The Cangcuters tapi lebih ke jiwa dari musik The Cangcuters makanya visualis penglihatan dinauralis pendengaran loyalis itu hati gitu disini dirangkum semuanya musiknya The Cangcuters itu seperti apa sih musuhnya The Cangcuters itu seperti apa gitu jadi maka kita bagi jadi tiga part gitu aja dan berharap di loyalis orang bisa loyal sama karyanya kita Oh jadinya ini ya apa namanya ada filosofis tuh ya yang sekarang ya bisa dibilang gitu nggak tuh agak serius sekali temanya mungkin serius serius sebenarnya sebenarnya kalau filosofis kalau misalnya mau juga secara filosofis dari awal kita penciptaan lagu pertama The Cangcuters pun filosofinya cukup ya ada filosofinya gitu walaupun dibalut dengan sepertinya semacam jenaka jenaka gitu kita berusaha untuk membuat karya itu yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat lah ya jadi oke ya betul jadi kita berusaha untuk membuat karya itu tidak sekonyong-konyong kita belum sedang semata-mata bikin lagu aja tapi kita menyebutkan ada sebuah filosofi dan ada isi apa ya inti sari dari lagu terpasuk sekarang di tiga album ini kita berusaha untuk membuat karya-karya ya menurut kita menurut kami ini enak kita suka dan ingin menyubuhkan apa sih jiwanya dan jiwa musiknya dari Cangcuters mungkin di tiga album yang 123 orang musik masih ini musiknya kayak gimana sih mau kemana apa masih bingung kita seluruhkan di trilogi ini di album 456 ini mudah-mudahan kita bisa apa ya memberitahu gitu bahwa Cangcuters seperti itu berarti di di album sebelumnya apa belum apa belum begitu tuh The Cangcuters kayak di album yang jaman-jaman tahun 2008 apakah belum menunjukkan soulnya banget gitu jadi sebenarnya lebih gini deh kalau dianalogikan kayak dokter jadi kalau album 123 itu mungkin dokter umum ya kalau album 45 ini dokter spesialis lah gitu jadi memang lebih mengerucut gitu karena memang kita juga sebenarnya kalau misalnya mau bukan curhat ya jadi album kita tuh bikin band ini kan baru pertama kali ibaratnya mereka kita semakin-makin punya lakar belakar pernah ngeband gitu nah begitu kita ngeband dengan aliran seperti ini alirannya seperti apa jadi 123 ini dianggap seperti kayak pencari pencari-pencari diri gitu semua musik yang kita suka semua musik yang menginfluensi kita kita coba bikin dulu sampai akhirnya nih 456 ini kita memutuskan yuk kita bikin musik yang emang di Cangcuters tuh harus seperti apa sih harusnya gitu berarti apakah ada hal baru kayak dari segi apa ya mungkin tema lagu atau musik yang di eksplor Cangcuters di tiga terutama tiga album trilogi ini ada nggak tuh pencari-pencari dari setiap perjalanan album pasti kita ada eksplorasi lagi karena ada perjalanan ada input lah dari kita itu ada pembaruan dari mulai tema-tema yang kita pilih yang kita mainkan juga dari situ ya mungkin ada proses pendewasaannya juga kita nggak memungkiri bahwa umur kita semakin bertapa tuh gitu baik baik secara teknis maupun kayak misalnya progresi-progresi chordnya juga beda banget sama tiga album sebelumnya gitu di tiga album ini gitu kan gitu terus kayak dari segi liriknya juga kita memang tetap memang mengusung lirik-lirik yang simpel yang tugas gitu cuman di sini mungkin lebih lebih luas maknanya dan lebih apa ya kalau bahasanya ya lebih liar juga lebih liar sih gitu dan untuk soal lagunya sendiri nih yang yang baru yang baru rilis tuh yang satu itu ya Kak ya betul jadi dari album mulai rilis udah tiga single kita rilis dari bulan Maret itu bulan Juli Juli itu cari rasa dan kemarin satu September bareng sama rilis album udah udah full album udah full album dan yang yang gue dengerin sih kemarin yang Sabtu itu ya dan eh apa ya kok kok emang kerasa bedanya sih ya apa yang apa-apa yang sebelumnya gitu ya pengen gue pengen tahu pendapat dulu gitu apa-apa gimana gitu oke terutama kayak ini apa namanya Influensya tuh Influensya tuh dari mana tuh gitu untuk soal untuk album album satu soalnya gue denger kayak model Beatles dan era-era tipis 60-an gitu ya terutama video klipnya nggak salah sih sebenarnya nggak salah sih nggak salah ya emang di perjalanan kita sekarang sudah 16 tahun berkarir kan banyak sekali yang kita membuat band ini awalnya itu adalah penyikipin sebuah band garage ya dari garage itu kan kita akhirnya belajar lah dari garage itu dari mana sih revival awalnya ya dari mana sih yang influence artis-artis yang kita dengarkan pada saat itu itu apa dan merunut kembali ya ujung-ujung ke 60s-60s lagi sih nggak akan jauh gitu ya ya karena kita sering mendengarkannya itu mungkin inputnya itu jadi outputnya seperti lagu satu itu mungkin ada ada lumsur-lumsur apa ya mungkin psychedelicnya ada ada apa ya ya mungkin itu sih sama ya mungkin sound-soundnya lebih ke yang sekarang ini juga gitu kita kombinasi tangannya sebenarnya ini udah kayak tradisinya di channel filter gitu setiap single itu biasanya berbeda-beda misalnya kalau kayaknya lo dengerin single pertama kali yang kita keluarin di album Loyalist ini adalah hantu beda sekali dengan single yang ketiga ini gitu begitu pula dengan single yang kedua-kedua orang ini itu cari rasa beda juga jadi emang pada saat kita dulu di album 123 kita berpikir kita terlalu ini ya apa diverse musiknya gitu dan ternyata setelah di jalani kita ternyata emang itulah apa ya musiknya di channel filternya emang begitu emang diverse ya udah akhirnya kita terima aja kita kita ikhlaskan bahwa emang kita tuh ya emang musiknya diverse ya udah kita bikin yang diverse aja jadi mungkin enggak salah kalau misalnya tadi udah bilang ini kayak tapi circle-nya pasti masih di sekitar-sekitar situ sih gitu di sekitar ya situ aja area nya gitu nggak akan nggak akan jauh tiba-tiba misalnya jadi sama satu mess my uni ajaAct okay Gray banget X2 nanti jemput jemput ağ g